Pernahkah Anda terbangun dari tidur Anda dengan tubuh yang tak bisa digerakkan? Kemudian seringkali juga ketika Anda terbangun, Anda melihat sosok aneh di sekitar Anda. Tenang, fenomena tersebut wajar terjadi dan itu disebut sebagai sleep paralysis atau bagi orang Indonesia disebutnya sebagai tindihan. Menurut penelitian, 20 hingga 45% dari kita setidaknya pernah mengalami sleep paralysis sekali dalam hidup kita. Kemudian, mengapa sleep paralysis bisa terjadi? Seperti yang ditanyakan oleh Ignatius ini, apakah itu benar disebabkan oleh makhluk gaib yang iseng? Pendeknya, sleep paralysis terjadi ketika kita bangun di tengah-tengah fase tidur kita, yang bernama fase REM. Fase REM ini adalah fase di mana kita sedang asik bermimpi. Pada fase ini juga, otak kita sedang mengistirahatkan otot-otot tubuh kita. Dengan kata lain, melumpuhkan sementara tubuh kita sehingga kita tak dapat bergerak-gerak ketika kita sedang bermimpi. Ketika kita bangun di tengah-tengah fase ini, misalnya gara-gara si tukang bakso langganan kita yang malam-malam berisik suka teriak-teriak nyari pelanggan sehingga membuat kita bangun, akibatnya adalah sleep paralysis. Di mana kita terbangun sadar, tetapi kita tak bisa bergerak sama sekali. Belum lagi dibayang-bayangi oleh halusinasi tidak jelas, yang sebetulnya itu adalah hasil halusinasi dari mimpi kita sendiri. Tidak hanya orang Indonesia saja, sleep paralysis sendiri adalah fenomena yang dikenal luas dalam sejarah peradaban di seluruh dunia. Contohnya seperti dalam legenda masyarakat Skandinavia yang menganggap sleep paralysis adalah perbuatan sebuah makhluk cilik yang bernama Mer. Kemudian ada juga suka Eskimo di Alaska yang percaya bahwa sleep paralysis adalah roh manusia yang tak bisa kembali ke tubuhnya ketika seseorang terbangun di tengah-tengah tidur. Dan tentu saja masih banyak lagi yang lainnya yang tak bisa dibahas di sini satu persatu. Jadi bagi anda yang suka mengalami ketindihan, setidaknya video ini dapat sedikit menenangkan anda. Dan silahkan omili saja si tukang bakso langganan anda jika dia terus berisik nyari pelanggan di tengah malam sehingga membuat anda terbangun dan kena sleep paralysis. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Terima kasih telah menonton!